Pendekar Gurun Neraka Jilid 14 Tahan tanda seru Bukong membentak kaget dan Lengan kanannya menampar ke depan Pelak dengan tepat teangan Dewa Monyet terpukul Dan sebelum pi saw itu sempat menggores telinganya Senjata tajam ini mencelat dari pegangan kakek itu yang mengeluarkan seruan kaget Ahaha, kenapa dicegah? Yap, Koko Pelhang bertanya dengan matah, terbelalak Gadis ini tadi pun merasa was, waska alau kembali kakek itu berbuat curang Maka, ketika dilihatnya bahwa Dewa Monyet benar, benar menepati jeanjinya Di dalam hati gadis ini sudah merasa geirang Sedikit banyak kapet hang memang masih marah kepada kakek yang telah mempermainkannya itu Maka hukuman potong telinga ini cukup memuaskan hatinya Siapa tau, teiba, teiba es aja bukong mencegah perbuatan kakek itu Berarti, hukuman terhadap Dewa Monyet dibatalan Tentu saja gadis ini merasa teida kap was soali Maka dengan terang, terangan ia memandang pemuda itu dengan es ikat kecewa Bukong menarik napas panjang Hang moi, Dewa Monyet telah membuktikan kesungguhan ucapannya Dan kukira hal ini sudah lebih dari cukup bagi kita Perlukah kita membuatnya cacat seumur hidup? Akan tetapi, dia telah menghina kita sedemikian rupa, terutama terhadap diriku Masa boleh bebas begitu saja? Yap koko, aku tidak puas akan sikapmu ini Dan hukuman harus tetap dijalankan Teh, hang membantah dengan suara sengit Hem, hukuman apalagi pemuda itu bertanya Pelajaran hari ini sudah cukup diterimanya, hang moi Dan kukira tidak perlu kita memperpanjang persoalan ini Ingat, bagaimanapun juga dia adalah bintang penolongku Tidak mungkin bagiku untuk mencelakainya Pek hang melotot marah Hem, dia bintang penolongmu, ya? Maka kau begitu memperhatikannya? Yap koko, kau tidak adil Biarpun kakek itu merupakan bintang penolongmu Namun kalau aku tidak membawamu dengan susah payah Agaknya Dewa Monyet pun tidak mungkin akan menjadi bintang penolongmu Kau kelewat memperhatikannya dan sekarang sama sekali tidak mau memperhatikan diriku Adilkah ini? Bukong terkejut dan seketika mukanya menjadi merah Perasaannya agak tertusuk Kata-kata gadis ini seakan-akan hendaka memperingatkan diri ini Bahwa bukan hanya Dewa Monyet S aja yang melepas budi Namun gadis itu pun juga Tidak ketinggalan Maka dengan suara berat dia lalu berkata Hang moi, kata-katamu memang benar Aku telah berhutang budi kepadamu Sekarang, apakah keinginanmu agar aku dapat membalas budimu ini? Apakah kau pun menghendaki aku melunasinya sehingga di antara kita Tidak terdapat lagi hutang piutang? Kalau itu yang kau inginkan, aku es siap melaksanakannya Tapi, satu yang pasti ku tolak Yakni kalau engkau menghendaki aku mencelakai kakek itu Ucapan ini tandas dan ketika dua pasang metu beradu Pek Hang melihat betapa pemuda itu memandangnya dengan es inar metu kecewa Gadis ini terkejut dan sadarlah di A.B. Ahwa secara Tidak Desengajanya tadi dia telah menyinggung perasaan pemuda itu Tentu saja gadis ini merasa Tidak enak sekali Bukan maksudnya untuk meminta imbalan jiasa dari pemuda itu Namun bukan keinginannya pula kalau membebaskan dewa monyet begitu saja Yap Koko, maafkan aku Akhirnya Pek Hang berkata sambil menundukan bukan ya Kalau aku bersalah, harap kau memaklumin ya Haatiku terlalu marah kepada kakek ini Maka masih sukar bagiku untuk melepas Nia begitu saja Namun, kalau engkau menghendakinya demikian Biarlah aku menurut saja Ucapan ini membuat bukong terharu dan perasaan kecewanya seketika lenyap Dia memang tahu bahwa murid Tabok Hawesyo ini adalah seorang gadis yang baik Tidak berwatak kejam Hani ak terdorong oleh kemarahannya Teringat hinaan-hinaan dewa monyet sajalah Maka gadis itu Tidak mau sudah Hang moi, pemuda ini melangkah maju dan memegang lengan gadis itu dengan lembut Harap maafkan kalau es ikapku agak kasar Sekarang yayarlah yang sudah kita elalui Dan kita song-song hari esok dengan perasaan baru Dewa Monyet telah berjanji untuk membantu kita Dan kelakala uca ita memerlukan tenaganya dapat kita hubungi dia Tanda petik Lalu pemuda ini membalikan tubuh Menghadapi dewa monyet yang masih berdiri di es itu dengan metu terbelalak Kau, esian, karena kami masih mempunyai banyak keurusan yang harus diselesaikan Maka ijeinkanlah kami pergi Sebelumnya, kembali ku ucapkan banyak terima kasih atas semua pertolonganmu kepadaku Pemuda ini lalu menjura di depan dewa monyet yang terkejut menerima penghormatan itu Dan dengan tersipu, es ipu kakek ini lalu menjatuhkan diri berlutut Tidak berani menerima penghormatan anak muda itu Es yau, ya, je angan begitu lohu searang adalah Hambamu, engkau adalah majikan ku Ini sudah menjadi sumpah lohu Harap je angan diputuskan kakek itu berkata dengan suara nyaring dan bukong mengangkat pundaknya Terserah kalau kau orang tua mengambil keputusan begitu Je awap anak muda ini dengan es ikap teidak enak Dewa monyet memang orang aneh Maka dia teidak mau banyak kabar debat dengan kakek itu Demikianlah, sambil el menggandeng lengan pek hang pemuda itu Lalu mengajak gadis ini meninggalkan tempat itu Dipandang oleh dewa monyet dari belakang Tetapi, baru sampai di ambang pintu TIBTIB kakek itu berteriak Hujin, kau lupa membawa masakanmu Jangan pergi dulu dengan terbata Bata kakek ini berlari mengambil mangkok di atas meja yang terisi Tiga ekor daging KDL, tokek dan kebuang itu Pek hang terkejut, dan dua orang ini menoleh Masakan bukong terheran Masakan apa? Namun pek hang hanya tersenyum saja, teidak menjawab Tentu saja pemuda itu semakin heran Dalam keadaan es ibuk dan tegang bagaimana gadis ini sempat memasak segala Akhirnya dewa monyet TIBTIB dan kakek ini mengangsurkan mangkok itu kepada pek hang Sambil berkata, ini adalah obat terakhir bagi es si awya akar Kesembuhannya benar, benar pulih kembali Oleh sebab itu, begitu ji, wii, anda berdua, turun gunung, harap ang es yu, bak ini dihabiskan Kalau hujan mau boleh jiuga makan sebagian, tapi kalau tiidak mau harap es yu, ya Habiskan saja karena ini atalah obat penguat tubuh dan sayangka alau dibuang Tanda petik Bukong tercengang namun cepat dia mengucapkan terima kasih nih ah Ah, yang membuat masakan ini adalah bujin, maka harap es yu, ya berterima kasih saja kepada hujin Mana lohu berani menerima ucapan ini kakek itu menolak Dan sungguh beruntung es yu, ya memiliki istri yang sedemikian telatan dan penuh kasih sayang Semoga ji, wii bahagia seumur hidup Ucapan ini membuat muka kedua ni a merah dan tanpa banyak kabicara Lagi petang menerima masakan itu dan segera keduanya melangkah pergi Tadi dewa monyet telah memberikan tanda kepada anak kabuahnya Maka ketika dua orang ini keluar dari pondok ka ayu itu Teidak tampak monyet-monyet liar di sekeliling rumah Demikianlah, dengan cepat dua orang ini lalu meninggalkan puncak ang, boksan yang segera menjadi sunyi seperti sedia kala Matahari telah merambat di kaki el langit sebelah barat Cuaca mulai remang, remang dan keadaan di sekitar bukit kayu merah sepi seperti kuburan mati Dua bayangan meluncur turun dari atas bukit dengan cepat Dan mereka itu bukan lain adalah Yap Bukong serta Pek Hong yang baru saja meninggalkan markas pusat TPA Sukan monyet di Angboksan setelah berada berdua saja dengan pemuda yang gagah perkasa ini Entah mengapa T. Iba, T. Iba Ji Antung gadis cantik itu berdebar T. Ida Karuhan Ketegangan hatinya yang mengkhawatir anasib bekas general muda ini dari ancaman racun berbahaya sudah teidaka ada lagi Semuanya sudah lolos dari lubang J. Arum, dan J. Iwa pemuda ini berhasil diselamat Seharusnya, dengan keberhasilan usahanya yang telah diperjuangkan dengan susah payah itu sepatutnya gadis ini bergembira Dan memang ada kegembiraan itu di de alam hatinya Akan tetapi, entah mengapa, T. Iba, T. Iba saja perkhang merasakan efirasat yang teidaka enak Peristiwa Siuli yang membuntungi lengan kirinya itu mendadak muncul kembali di kelopak matanya Dia belum tahu secara pasti bagaimanakah perasaan bukong terhadap Putri Panglima Oke itu Dan bagaimana pula kira-kira reaksi pemuda ini jika kelak mengetahui keadaan gadis jelita itu Perkhang melirik dengan sudut matanya ke arah pemuda yang berlari di sampingnya ini Dan ia melihat betapa wajah yang tampan itu berseri-seri dan sepasang matanya mencorong hidup seperti mata seekor naga Betapa tampannya jenderal muda ini, apalagi kalau tersenyum gembira seperti itu Demikian gadis ini berbisik di dalam hati Pantas saja kalau banyak wanita cantik tergila-gila kepada murid malaikat gurun neraka ini Dan memang bekas jenderal muda itu bukan orang sembarangan Tubuhnya yang tinggi tegap berkat gemblengan silat bertahun-tahun itu tampak kuat dan kokoh bukan main Mirip harimau muda yang sedang penuh-penuhnya semangat Siapa tidak akan tertarik dan jatuh hati terhadap pemuda seperti ini Dan gurunya secara diam-diam telah menjodohkan dirinya dengan jenderal muda itu Siapa tidak akan merasa beruntung? Teringatlah gadis ini akan kata-kata gurunya beberapa bulan yang lalu di pagi hari Hang Ji, Pin Cheng membawa kabar gembira untukmu, kabar perjodohan Demikian ucapan pertama yang membuat gadis itu terkejut dan berubah air mukanya Dengan metu, terbelalak dia memandang gurunya itu dan setelah dapat menenangkan guncangan hatinya Pek Hang bertanya, apa? Suhu membawa berita perjodohan Teocu? Ah, Suhu, Teocu belum mempunyai niat untuk berumah tangga Kenapa tergesa-gesa? Tidak, Teocu masih ingin merawat Suhu di sini Teocu tidak mau berpisah dari Suhu Tanda petik Ah, anak bodoh Pin Cheng masih kuat berlari seperti kuda Dapat mencari makan di mana saja Kenapa hendak mengikuti Pin Cheng selama hidup? Rumput segar berada di mana-mana Tinggal Pin Cheng lari mencari Maka semuanya telah tersedia Untuk apa dirawat seperti anak kecil Kakek itu tertawa dan Pek Hang tersenyum mendengar kata-kata Suhounya ini Seperti telah menjadi kebiasaan umum di dunia Kang O Seorang Hwasyo Gundul biasanya disebut pula sebagai keledai Makian ini telah umum didengar orang dan kini kakek itu memakai olok-olok itu untuk dirinya sendiri Maka tentu saja muridnya menjadi geli Ah, Suhu, kau ini ada-ada saja, katanya tertawa Biarpun rumput segar ada di mana-mana, namun bukankah seekor kuda perlu kawan? Kalau Suhu menjadi kuda ma'abi arlah teucu menjadi anak kudanya, hai hai hik Tanda petik Hush, teidakkah boleh itu Pekin Cheng sudah tua, maka kehidupan begini sudah biasa bagi Pin Cheng Akan tetapi yang au, muridku, engkau masih muda dan engkau berhak mengenyam manisnya hidup Masa mau meniru Pin Cheng minta sedekah kesana es ini sambil membawa mangkok Malu, kan? Pekang mengerutkan alisnya Memang dia tahu bahwa kebanyakan hwasyo selalu berjalan keluar masuk kampung es Ambil membawa mangkok untuk meminta makanan Akan tetapi Suhuni A.N.I. biarpun J.U.G.A. merupakan seorang hwasyo Namun belum pernah meminta, minta sedekah seperti itu Di sekeliling rumah Bani Aksayur, mayur yang mereka tanam Dan dari H.Z.L. kebun inilah mereka makan sehari-hari Akan tetapi, suhu, kau teidak pernah minta Minta makanan seperti kebanyakan hwasyo, hwasyo lain Tanda seru Kenapa bilang begitu? Bukan, ah kebun kaita cukup luas dan esayur-mayur kita berlebihan setiap hari? Itukan sekarang, Hang J.I., padahal keadaan seseorang bisa saja berubah, robah setiap waktu Seperti sekarang ini, misalnya Kalau T.I.B.A., T.I.B.A. pinceng meniru rekan, rekan pinceng yang lain Tidak malu kahengkau P.H.H. terkejut dan memandang Suhunya dengan metu, terbelalaka Apa? Suhu hendak merubah kebiasaan sehari, hari di S.I.I. Kenapa Suhu hendak melakukan hal itu? Ah, T.I.C.U. Tidak percaya Serunya H.M.M., kenapa T.I.B.A. tak percaya? Pernahkah gurumu ini membohong kepadamu? Hang, C.I., dengarkan baik-baika Kalau engkau T.I.B.A. mau menurut kata-kata ku ini Agaknya pinceng benar, benar hendak mengemis makanan setiap hari Sebagai protes pinceng mempunyai murid yang T.I.B.A. tuh Tanda petik Suara ini dikeluarkan dengan penuh kesungguhan dan pek Hang, T.I.B.A. berani main, main lagi Dengan penuh selidik ia memandang kakek itu yang sudah melanjutkan kata Katania, muridku, pinceng T.I.B.A. akan melakukan paksaan di S.I.I. Akan tetapi, sebagai orang tua yang memikirkan masa depanmu Makah pinceng telah melancangimu dalam mengambil suatu keputusan Yakni tentang perjodohanmu Tanda petik Ahaha Gadis itu berseru kaget de antaka terasa Lagi dia melangah mundur dengan muka berubah Suhu, apa, apaan ini? S.I.A. pache alon J.O. doh T.I.C.U. itu? Apakah suhu sudah menerimanya? Bagaimana kalau T.I.C.U. teidak senang dengan calon suami T.I.C.U. itu, suhu? Di berondong dengan bermacam, macam pertanyaan Inika Akek itu tersenyum Dia mengelus perutnya yang agak gendut itu dan T.I.B.A. terkekeh Ha, masa kau bakal membenci calon suamimu itu, Hang, J.I.? Ahaha, pinceng T.I.B.A. percaya, bahkan pinceng berani bertaruh bahwa Begitu kau berjumpa dengan pemuda itu kau pasti J.A. Tuh C.I.N.T.A.? Ha, 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 cih, belum tentu, suhu T.I.C.U. sudah banyak melihat pemuda, pemuda tampan Akan tetapi merasa J.A. Tuh C.I.N.T.A. saja T.I.D.A. pernah Bagaimana suhu berani taruhan gadis itu mencibir Sudahlah, J.A. angan bertaruh dengan pinceng Kutanggung kau pasti kalah dah Lep, ibaika begini saja, kita turun gunung dan kita menemui pemuda itu Hah? Masa pihak wanita malah disuruh menemui pihak laki, elaki Suhu, kau terlalu Beg, Hang semakin terkejut dan gadis ini memandang suhunya dengan marah Akau tetapi Hwasyote Ibet itu menaruh J.R.I. telunjuknya di depan mulut Dan mendesis, S.S.T.T. J.A. angan R.Ibut, R.Ibut dulu Keetahuilah, Hang J.I., pemuda itu sendiri belum mengetahui Tentang rencana perjodohan ini Maka, bertemu dengan dia pun J.U.G.T.I.D.A. mempunyai pengaruh apa Apa? P.I.N.C.E.N.G. hanya ingin memperkenalkannya kepadamu Dan kalau toheng kau T.I.D.A. kak suka, belum terlambat bagi P.I.N.C.E.N.G. buat menolaknya Agak kelunak hati G.A. dis ini mendengar semua keterangan suhunya itu Dan P.I.G.H. ingin sekali tahu S.I.A. pak ah pemuda yang dipilih gurunya ini Melihat S.I. kapnya, suhunya ini rupanya amat mengistimewakan calon J.O. dohnya itu Hem, kalau benar begitu agaknya pemuda itu memang bukan orang sembarangan Suhu, kau agaknya tertarik sekali kepada pemuda itu S.I. apakah di A.T.A. nyanya? Tabok Hwasyo tertawa, tampak bangga Hang, J.I., tentu saja pilihan P.I.N.C.E. bukan orang sembarangan Dia cocok sekali untukmu, gagah perkasa dan kepandainya amat T.I.G.I., lebih T.I.G.I. dari kepandainmu sendiri Nah, masa engkau T.I.D.A. tertarik? Betul J.U.G.A., mendengar bahwa pemuda yang dicalonkan sebagai suaminya oleh gurunya ini memiliki kepandainya T.I.I.O. lebih T.I.G.I. dari Nia, pek Hang menaruh perhatian serius Gurunya ini adalah seorang sakti yang jiarang tandingan Kalau sekarang memuji, muji orang lain tentu orang itu memang hebat sekali Dan ketahui lah, muridku, kelak kalau ILMU ilmunya sudah matang, agak niapin Ceng Sent I.R.I. sudah bukan tandingannya Kakek itu menyambung Tentu saja pek Hang terkejut Dengan metu, terbelalak dia memandang gurunya ini seakan-akan kurang percaya Ahaha, siapakah dia, suhu? Dia bukan L.I.N.A. adalah murid tunggal malaikat gurun neraka Yak Goan Suweye Anggagah Perkasa dan yang namanya menggetarkan seluruh kerajaan di empat penjuru Tanda petik Pek Hang tercengang Apa? Seorang general serunya Jadi taklah, lociampu itu mempunyai murid, suhu? Kukira dia T.I. tak mengambil murid untuk mewariskan ILMU, ilmu kesaktiannya Kalau begitu, kenapa T.I.T.I. tak pernah melihat muridnya? Kenapa setiap kali berkunjung kemari hanya sendirian saja? Itulah karena muridnya selalu S.I.B.U. menjalankan tugas Dan H.A.N.A. apabila sedang mendapat cuti S.A.Jalah Maka pemuda itu puelang ke tempat T.I. inggal pendekar S.A.T.I. itu di Padang Pasir sana Demikian J.A.W. ab gurunya Dan dia gagah sekali, muridku Wataknya J. Ujur, pemberani dan ganteng Pendeknya pilihan Pin Cheng pasti T.I. tak mengecewakan T.I. inggal terserah dirimu sendiri Kalau suka boleh diteruskan dan kalau T.I. tak suka Yah, Pin Cheng tentu saja T.I. tak bisa berbuat apa-apa Itulah keatakata gurunya yang kini ternih yang kembali di T.I. inganya Dan beberapa hari kemudian, mereka benar-benar meninggalkan rumah untuk mencari pemuda itu Karena murid pendekar besar itu bertugas sebagai seorang jenderal muda di kerajaan Yueh Maka mereka langsung ke kota Raja Akan tetapi di sana mereka mendapat berita mengejutkan tentang kehancuran Yueh yang diserbu oleh bala tentara Wulsem T.I. C.I. Mereka lalu mencari-cari dan akhirnya orang yang dicari pun ketemulah Jenderal muda itu sedang menyusun siasat bersama sisa-sisa pasukannya di sebuah tempat Dan begitu bertemu muka bercakap-cakap, pek hang berdebar hatinya Sampai akhirnya Dewi Asmara benar-benar mengusik hatinya Dan untuk pertama kali itulah gadis ini merasakan orang dimabok cinta Hang Moi, kau merenungkan apa? Pertanyaan tiba-tiba ini mengejutkan gadis itu dan seketika pek hang sadar dari lamunannya Dengan muka merah ia menjawab gugup Eh, apa? Aku merenung? Ah, tidak, tidak, yak koko Aku tidak memikirkan apa-apa Bukong tertawa Kalau begitu, kenapa tidak menjawab pertanyaan yang sudah kuulang tiga kali itu? Gadis ini semakin terkejut Pertanyaan serunya kaget Pertanyaan apa? Pemuda itu tak dapat menahan geli hatinya lagi dan sambil tersenyum lebar dia menjawab Nah, inilah buka T.I.B.A.W.A.K.A.U. berdusta Hang, moi, kau jelas melamun sampai jauh sehingga pertanyaanku T.I.D.A.K.A.K.A.U. dengar Aku bertanya, T.I.D.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K Semakin merah sampai ke telinga dan diam, diam ia memaki diri sendiri yang melamun kelewat jauh sehingga tidak akan mendengar pertanyaan orang. Tadi ia sedang melamunan perasaan hatinya sendiri terhadap pemuda ini. Membayangkan betapa akan bahagia ini apabila dapat hidup bersama pemuda itu. Kemanapun pergi selalu bersama, tak pernah berpisah sampai ajal menjemput mereka. Dan gara-gara bayangan indah yang memabokkan inilah ia lalu terbuai ke alam romantis, teida kata betapa sudah teiga kali pemuda itu mengulang pertanyaannya yang sama. Karena teida ingin membuat gadis itu malu lebih lanjut, bukong cepat berkata lagi untuk mengalihkan suasana, hang, moi, kukira di es ini saja kita istirahat sebentar. Dan bukankah di tempat ini pula kita bertemu dengan dewa monyet? Aku ingin bercakap, caap denganmu dan banyak pertanyaan es iap kewajukan. Pemuda ini lalu berhenti dan pek hang je uga ikut berhenti. Cuaca sudah mulai gelap dan bukong mengumpulkan ranting, ranting kering untuk persiapan api unggun sebagai pengusir nyamuk. Kemudian keduanya duduk berhadapan dan ti beti mapek hang merasa kikuka dan ji antungnya berdebar ti dak karuhan. Hang moi, demikian pemuda itu mulai membuka suara dengan lembut, sebelum aku melanjutkan dengan pertanyaan, pertanyaan yang masih kusimpan dalam hati, ku ucapkan banyak terima kasih atas semua jerih payahmu menolongku dari bahaya. Sungguh budimu ini besar sekali, karena tanpa engkau di sampingku, agaknya aku sudah tewas keracunan. Ahaha, yap koko, ku kira tei tak perlu itu. Bukankah di antara kita sudah seharusnya untuk saling tolong menolong gadis ini menundukkan kepalanya dengan muka merah? Dan lagi, bukan hanya aku saja yang menolongmu. Aku tei dak seberapa dan tei dak apa artinya? Ahaha, kau terlalu meremahkan bantuanmu, Hang moi. Tei dak, aku bersungguh, sungguh dalam menerima budimu ini. Biarlah dikelak kemudian hari aku diberi kesempatan untuk membalas budimu ini dan kalau aku tei dak dapat, biarlah Tian yang akan membalasnya. Tanda petik. Bukong menggenggam kedua tangan Pek Hang dan gadis ini tei ba, tei ba menggigil tubuhnya. Entah mengapa, sentuhan yang demikian lembut serta penuh perasaan dari pemuda itu membuat gadis ini tei dak karuan rasa dan ji antungnya berdegup kencang. Hang moi, seorang coba ceritakan kepadaku. Bagaimanakah tei ip atiba eng au dapat membawaku ke tempat ini? Dan dimanakah suhu? Pertanyaan terakhir ini diucapkan dengan suara L.I.R.I.H. dan agak kagematarka Arna Bukong teringat akan pertemuannya dengan orang tua itu di gedung Chang, Gan Esian, Jin, di mana dia terlihat sedang teidur sepembaringan bersama L.I.E.L.N., gadis I.P.L.I.S. berwatak esiluman itu. Kejadian ini sungguh membuat dia terpukul. Kalau saja perjumpaannya dengan orang tua itu teidak sedemikian rupa, dia teidakkan sebegitu R.I.Sau. Namun celakannya, jeusteru pertemuan mereka itu bahkan memburukan keataannya. Dia tahu, pandangan macam apakah yang sekarang ditimpaan gurunya itu kepadanya. Pemuda hidung belang. Pemuda teidak tahu malu yang merusak nama guru. Apalagi, pandangan suhunya di tengah ruangan besar itu masih diingatnya baik, baik, tajam mencorong berapi api dan mukanya merah membesi, wajah yang penuh kemarahan. Ngeri dia membayangkan wajah itu dan setiap K.L.I. muka orang tua N.I. muncul di kelopak matanya, je antungnya pasti tergetar hebat. Terkutuk keponakan L.I.E., taikam itu. Pemuda N.I. mengepal teinju dengan meti merah. Sama seali teidak disangannya bahwa dia masih harus menerima percobaan yang amat berat N.I. Hinaan L.I.L.an masih melekat diingat Tani Al, begitu pula ketika dia dipermainkan gadis tersebut. Betapa dia dalam keadaan teidak esadar disuruh menjilat telapaka aki keponakan L.I.E. taikam itu, betapa dia dihina dengan K.L.A.R.A. yang amat keji dan memalukan. Semuanya N.I. membuat dada bukong berombak dan kemarahan N.I.A. menggelegak, G.I.K.I. nya berkerot, kerot. F.I.T.N.A. J.A.H. 6 telah dilontarkan orang, dan sekarang masih ditambahlai dengan peristiwa terkutuk itu. Sungguh, kalau dia tidak dapat membalas sakit hati ini, lebih baik dia mati di tangan musuh. Perubahan wajah D.I.A.N.S.I.K. pemuda itu dilihat jelas oleh pekong, dan gadis ini menarik napas dalam, dalam. Dia maklum apa yang sedang bergolak di hati I.B.K.S. jeneral muda itu, dan diam-diam hatinya ikut tertusuk. Keharuan besar menyelubungi hatinya, maka perlahan, lahan gadis ini menarik teangannya. Yap Koko, bisiknya L.I.R.I.H., harap tenangkan hatimu. Jangan terlampau berduka, semua rahasia yang menimpa dirimu ke ini sudah sebagian besar tersingkap. Percayalah, dengan sekuat tenaga aku akan membantumu dan membalas sakit hati I.A.N.K.W.L.A.M.I.N.I. Ku yakin, sedikit rahasia yang belum terpecahkan ini akan terbuka dalam waktu teidakal lama lagi, percayalah. Suara yang lembut I.I. menyadarkan bukong dari luapan emosinya dan sepasang metu yang tadi mencorong penuh api kemarahan itu searan G. tenang kembali. Pemuda I.I. menoleh, lalu bertanya, Hang, Moi, C.A.D. kau pun sudah mendengar semua peristiwa-peristiwa yang menimpa diriku? Betapa aku telah, telah titik melakukan perjinaan dengan B.E.L.I. dan wanita, wanita lain seperti dikabarkan orang? Dan bagaimanakah tanggapanmu? Mengapa kau masih sudi menolong diriku yang teidakatau malu ini? Gadis itu tersenyum. Yap, koko, siapa bilang kau teidakatau malu? Orang lain boleh bilang begitu, akan tetapi aku teidak menganggapmu demikian. Ahaha bukong tertegur dan teiba, teiba teringat olehnya ketika dia mencium gadis ini di depan dewa monyet. Apakah perbuatanku di depan dewa monyet dulu jeuga teidak kau anggap teidaktau malu? Perkhang terbelalak dan sepasang mata Nia yang indah itu melebar. Sejenak gadis ini terkejut dan akhirnya menundukan mukanya yang semerah kepiting direbus. Koko, hal itu, hal itu, ah, itu bukan kesalahanmu, kenapa aku harus marah? Akulah yang pantas disebut gadis tak tahu maluka karena hendak melakukan perbuatan kurang patut. Engkau malah telah menolong mukaku dari hinaan orang, maka sudah sepantasnya apabila ku ucapkan terima kasih atas pertolonganmu itu. Mengapa hendak menyalahkan diri berlebih? Lebihan gadis ini lalu mengangat mukanya. Pemuda itu tersenyum getir. Sudahlah, Hon Gemoy, sesungguhnya kita masing-masing telah saling memaklumi keadaan yang teidakka enak itu. Akan tetapi, bagaimana engkau bisa bilang aku terlalu menyalahkan diri berlebih, lebihan? Boleh jadit terhadap dirimu aku teidakka berbuat yang kurang ajar. Tetapi terhadap wanita-wanita lain, masa engkau teidakka mendengarnya? Orang telah mengatakan aku ini pemuda hidung belang, pemuda teidak tahu malu, melakukan zed inah bersama istri orang lain. Nah, teidak terlalu kah ini? Teidak burukah wat aku itu? Dan engkau masih mau menolong diriku yang hina ini? I. Sungguh mengherankan. Teibat teibapet Hang bangkit berdiri. Itu efitnah, yak koko, efitnah keji. Gadis ini berseru dan teinjungnya dikepal dengan matel bersinar. Dan aku tahu siapa biangkel adi semuanya ini. Tanda petik. Hah tanda seru bukong yang melompat bangun dengan muka berubah. Hang, moi, apa katamu? Bagaimana kau tahu bahwa ini adalah efitnah belaka? Dari mana kau tahu? Dan esi apa pelempar segala kotoran busuk ini? Memang apa yang dikatakan gadis itu benar-benar membuat hati pemuda ini kaget sekali. Dia teidak mengira bahwa Pek Hang Agakniat telah mengetahui semua peristiwa yang menimpa dirinya itu sedemikian jauh, bahkan rupanya jauh lebih lengkap dari iye yang diketahuinya. Buktinya dia memang tahu bahwa dibalikah semua kejadian ini pasti terdapat pihak kaketiga yang memfitnahnya. Dan dia sudah berusaha untuk mencari tahu tentang hal ini namun gagal. Sekarang tanpa disangka, Sengkanya G. Adis ini mengatakan tahu esi apa biangkeladi esi pelemparef itnah. Tentu saja dia terkejut sekali dan menjadi geirang, ingin tahu esi apakah iplis yang telah membuat namanya rusak itu. Dengan metu, terbelalak dan kedua tangan di kepal bukong menanti jauh awaban dari mulut gadis ini, akan tetapi dia merasa heran melihat Pek Hang hanya berdiri dan memandangnya ragu, ragu. Eh, haha, Hang, Moi, ada apakah teanya nih asambil melangkah maju? Pek Hang menarik napas panjang. Yap, Goan Swee, apa yang hendak kukataan di es ini adalah berita yang amat penting soalibagamu. Oleh sebab itu, persiapkanlah perasaanmu untuk mendengarnya. Gadis itu berkata da'in matanya memandang tajam. Bukong menghentikan elangkahnya, wajahnya pucat dan ji antungnya berdegup kencang. Kata-kata yang diucapkan gadis ini masuk ke telinganya satu persatu dan dari n ada suara itu dia maklum bahwa terdapat suatu kejutan besar di dalam ni'ah. Kalau teidak, teidak mungkin es ikap murid Tabok Hawesyo ini akan sedemikian rupa. Maka cepat dia menenangkan hati ni'ah yang berguncang dan setelah merasa es iap, dengan suara tenang pemuda ini menjawab, Hang Moi, kataanlah segera. Aku telah mempersiapkan di ri mendengar hal-hal yang paling mengejutkan dari mulutmu. Terangkanlah. Baik, Pek Hang menganggukan kepala ni'ah dan setelah menatap tajam wajah itu, Gat Is ini melanjutkan, Ketahuilah, yap, koko, bahwa biang keladi semua peristiwa ini bukan lain adalah. Pek Hang berhenti sampai di es ini dan bukong menekan debar je antungnya. Teruskanlah, Hang Moi, aku es siap mendengarnya, pemuda itu meminta. Manusia IPLIS itu bukan lain adalah ayah S.I.U.L.I., Koko, O.K.C.I. Angkun yang menjadi orang pertama dari T.I.K.A. Panglima Besar Kerajaan Wu. Tanda petik. Hening sejenak setelah rahasia besar itu terungkap. Meskipun bukong telah mempersiapkan diri, namun T.I.D.U.R.U.G. J.A. Antungnya bergetar hebat dan wajah pemuda ini berubah pucat. Ayah S.I.U.L.I. S.I.U.L.I. Nama inilah yang terutama sekali mengguncangkan hatinya. Kalau saja Pek Hang T.I.T. menekankan nama ini, agaknya T.I.D. sebegitu hebat getaran J.A. Antung pemuda itu. Akan tetapi Pek Hang telah mengatakan nama ini. I.S.I.U.L.I. Perlahan-lahan muka yang pucat itu berubah merah dan Pek Hang melihat betapa sepasang Metsuyap Goanswe berapi-api. Gadis ini memang sengaja menyebutkan nama S.I.U.L.I. untuk melihat reaksi pemuda itu. D.I.A. tahu bahwa nama ini mempunyai kesan mendalam di hati bekas jenderal muda itu, maka dia ingin mencobanya. Kalau pemuda ini marah, berarti kebencian telah tertanam di hati pemuda. itu dan hal ini tentu saja amat bagus baginya. Saingan berat berani lenyap dan ia boleh merasa lega. Maka untuk menambah minyak Pek Hang lalu menyambung, dan Panglima Tua berhati ke J.I.T.U. untuk memperkuat kedudukannya telah bersekongkol dengan Chang, Gan, S.I.N. Tentu saja Maksudnya adalah untuk berjaga-jaga dari pembalasanmu. Kalau manusia I.I.P.L.I.S. macam datuk sesat seperti itu berkawan dengan sikor serigala seperti Panglima Oke, telur bisuk apa saja yang T.I.D.A. akan berhasil mereka adakan? Yap Koko, orang telah membuat hidupmu hancur di mata orang lain, maka tidak boleh T.I.D.A. semua kejahatan ini harus dibalas. Bukong menggereng. Disebutnya nama Chang, Gan, S.I.N., J.I.N.I. membuat kemarahannya semakin berkobar. Iblis Tua ini telah menjerumuskannya ke dalam pecomberan yang amat busuk, dan dia benar, benar telah melakukan perbuatan terkutuk bersama keponakan L.I.E., Taik M. Kalau T.A.D.nya kabar perjinaannya dengan W.E.L.I. hanya F.I.T. Nah belaka dan dia berani sumpah menyatakan diri sendiri masih bersih, adalah sekarang dia benar-benar telah kotor dan Z.I.N.A. itu telah dilakukannya. Tanda seru. Dan ini semua adalah telur busuk hasil Chang, Gan, S.I.N., J.N. Tentu saja Bukong T.I.D.A. dapat menahan diri lagi. Kemarahan yang meluap membuat dadanya. Seakan meledaka dan T.I.B.A., T.I.B.A. pemuda ini berteriak keras. Tubuhnya mencelap ke kiri dan tangan kanan I.A. menghajar sebatang pohon L.I.U. yang berada di sebelah kirinya. Chang Gan S.I.N., J.N., Kubunuh Kau Kubunuh. Kau, C.A.H. 6 keparat. Pemuda itu I.M.E.K.I.K.A. dan sekali tangannya menyambar, pohon L.I.U. sepelukan orang dewasa itu roboh sambil mengeluarkan suara hiruk, pikuk. Tidak puas sampai di S.I.N.I. saja, Bukong G. lalu berkelebatan ke sana kemari dan mulutnya melengking nyaring melampiasan kemarahannya. Tanda seru. Sebentar saja, belasan pohon roboh tumpang T.I.N.D. dia mukmurit mayaikat gurun neraka ini. Pek Hang memandang dengan M.A.T.L.A. terbelalak dan gadis ini berdiri di tempatnya tanpa suara menyaksikan kemarahan pemuda itu. Dia tahu bahwa perasaan pemuda itu terguncang, maka dia memberi kesempatan untuk menyalurkan gejolak amarah di hati pemuda itu. Akhirnya, setelah T.I. da'at asasaran lagi, Bukong berdiri dengan napas terengah-engah dan matemenduli. Kemarahannya memang masih ada, namun dadanya sudah agak longgar. Kebenciannya terhadap T.I.N.S.I.N. J.I.N. dan T.I.M.S.I.N.L.I. memuncak hebatnya dan kalau saja dua orang itu berada di mukanya, agaknya dia sudah menerjangnya tanpa memperdulikan nyawa sendiri. Giginya berkerot-kerot dan teringat betap A.O.K.C.I. Angkun, Panglima S.I.O.K., bersekutu dengan manusia I.P.L.I.S. macam Chang, dan S.I.O.N. J.I.N. benar-benar membuat batinnya terpukul. Kalau saja Panglima itu bukan A.I.A. S.I.U.L.I., di A.T.I. tak akan sedemikian peduli. Akan tetapi Jeus teru Panglima tua itu ayah dari gadi S.I. yang amat dicintainya. Dan sekarang ayah dari gadis itu pula yang memfitnah dirinya sedemikian kejam dan jeahatnya. Bukong mengeluh dan tubuhnya terhuyung-huyung, Tian yang maha agung, adil, ah nasib yang kau jatuhkan kepada hamba, mu ini. Apakah kesalahanku terhadap mereka? S.I. Apakah yang memulai dulu permusuhan ini? Tuhan, engkau teidaat il. Engkau teita adil. Bukong terguling dan pemuda ini roboh di atas rumput, pingsan tak sadarkan diri dengan hati penuh kecewa. Yak koko. Pek hang terkejut dan gadi S.I. melompat ke depan. Cepat ia meraba denyut nadi di pergelangan tangan dan ketika mengetahui bahwa pemuda itu hanya pingsan saja, hatinya lega. Tadinya dia kha khawatir luka pemuda ini kambuh. Dan kalau H.L.I. terjadi, tentu saja berbahaya sekali. Maka cepat dia mengurut belakang leher dan menotok beberapa jelan darah untuk menyadarkan pemuda itu, dia antaka Lama kemudian S.I. Umanlah bekas jenderal muda ini. Ahaha melihat T.B. tak adirinya di rangku L. gadis itu, Bukong melompat bangun. Dengan muka merah dia berkata, Hang, Moi, terima kasih aku teida apa-apa. Akan tetapi, kau cadi. Tidak, aku sudah kuat laki, Bukong menggelengkan kepala dan memotong cepat. Pertang menggeser duduknya dan memandang pemuda itu dengan penuh keharuan. Yap, Koko, kau sendiri telah menyatakan bahwa kau sudah S.I.A.P. untuk menerima berita ini, harap J.A. angan menyalahkan aku, kata Nia perlahan. Bukong menarik nafas dalam, dalem dan wajah yang gagah tampan itu diliputi awan kedukaan yang kelem. Sorot matanya T.I.B.A. T.I.B.A. menjadi dingin dan memandang ke depan dengan S.I.K. acuh-ta'ajuh. Namun ketika mendengar ucapan gadis itu dia menjawab dengan tersenyum getir, mengapa aku harus menyalahkan engkau. Tidak, Hang Moi, bahkan aku merasa amat berterima kasih bahwa engkau telah memberitahukan yang kelah di kejahatan ini. Sudah lama aku mencari, cari, sungguh T.I.B.A. aku duga bahwa Wu, Sam T.C.I. yang kunlah yang berdiri di balik layar N.I., mereka memang panglima berhati keji. Bukong mengepal T.I.B.A. tapi puterinya malah menyelamatkan J.I.W.A. dari keganasan racun Chang, Gan S.I.N., J.N. P.H.A. berkata seperti S. ambil L.A. lu namun dengan sudut matanya dia melirik pemuda N.I. Muka Bukong sedetik berubah pucat, dan gadis ini melihat betapa mulut pemuda itu menyeringai seakan-akan menahan nyeri di dalam hati. Dia dapat menduga bahwa tentu pemuda N.I. merasa terpukul dan diombang, ambingkan dua perasaan bertentangan. Yang satu membenci S.I.A. akan tetapi yang lain mencinta esang puteri. Membayangkan ini saja diam, diam hati ada suatu perasaan tidak enaka di hatinya, perasaan marah dan cemburu. Namun teringat bahwa S.I.U.L.I. kini telah menjadi seorang gadis cacat, diam, diam dia lega. Panggela maokit telah membuat kesengsaraan dan penderitaan yang sedikit terhadap pemuda N.I. Misalnya mereka berdua saling mencinta pun belum tentu akan dapat hidup bersama. Dan kejahatan OKC Iangkun itu sedikit banyak akan memengaruhi perasaan pemuda N.I.T. terhadap S.I.U.L.I. Hang Moi, dari mana kau bisa menyingkap rahasia N.I.T.I.B.A. T.I.P.A. bukong bertanya dan memandang gadis itu dengan metel tajam. P.H.I.M.B. alas memandang dan dengan tenang gadis ini menjawab dari F.A.L.O.J.N. bukong terkejut dan sepasang mata pemuda N.I.T. terbelalak lebar Hah? F.A.L.O.J.N. serunya kaget Kapan kau bertemu dengan kakek itu dan di mana dia searang? Gadis itu menggelengkan kepala Entahlah Yak Koko Aku T.I.T.A.K.T.A.H.U. Yang J.L.S. keterangan dari kakek itulah yang T.L.H. menyelamatkanmu dari ancaman bahaya maut Mula Mula gurumu datang dan hendak membunuhmu akan tetapi T.I.B.A. T.I.B.A. muncul kakek itu Dia memang AHL Iramal J.M.Polan yang agaknya dapat dipercaya penuh Buktinya Suhu Guruku sendiri tidak banyak membantah dan mempercayai apa yang dikat akan F.A.L.O.J.N. bulat Bukong mengangguk Memang kakek itu memang hebat Dia seakan akan tahu apa yang terjadi di dunia ini yang dulu maupun yang akan datang Dan J.U.S. teru karena ilmunya yang luar biasa itulah aku hindak berkunjung ke Pulau Cemara yang menjadi tempat T.I.G.L.N. ya Sayang Badai di L.O.T.ung Hai membuat perjalanan kami terhalang dan di tepi laut itu pulalah aku bertemu dengan Chang dan Jak 年前 kami bertanya dan gadis ini pura-pura heran adal tentu saja dia dapat menduga bahwa pada S.A.T. pemuda itu hendak ke Pulau Cemara tentu bersama B.E.L.I. seperti yang pernah diceritakan kakek ыл Ya, kami, maksudku, aku bersama BWL yang kusret sepanjang JLN untuk menjumpai kakek itu. Oh, dan di mana searang wanita itu? Entahlah. Pada saat aku bertanding melawan Changgan Sianjin yang mempergunakan SIR, Hek Moko melakukan kecurangan dan membokongku hingga pingsan. Hem, IPLISH item itu memang tangan kanan Changgan Sianjin. Namun, dia sudah dihajar suhu habis-habisan ketika kami menyerbu gedung datuk sesat itu untuk menolong dirimu, kata Pek Hang. Begitukah? Bagus soali, dan kalau di lain kesempatan aku bertemu dengan dia pasti akan kubunuh kakek hitam itu. Hang, moi, searang dapatkah engkau menceritaan ramalan selengkapnya di Arifo Alogen? Dan bagaimana dia muncul menemui suhu? Dimanakah searang guruku itu? Semua kejadian yang menimpamu ini memang sudah menjadi garis nasib hidupmu, yap, koko. Demikian kata kakek itu. Dan untuk ke inilah maka dia keluar dari Pulau Cemara buat menolongmu Juga menolong dunia. Menolong dunia? Ya, demikian kata tanya. Aku sendiri kurang mengerti apa maksud kata, katanya itu, dan aku tidak bertanya lebih lanjut. Yang penting, engkau dapat di selamatkan dan efidnah ke JNI dapat terbongkar. Sayang rahasia ini belum bisa dikupas seluruhnya karena menemui JL yang buntu. Pek Hang lalu menceritaan tentang semua yang dikataan oleh SI Tukang Ramal itu dan Bukong mendengarkan dengan penuh perhatian mendengar betapa kakek itu menebak peristiwa-peristiwa melalui telapak katangannya, diam, diam-diam merasakah agum? Apa yang dikatakan Tukang GW Amya itu memang sebagian besar di arah sacocok dan masuk akal, bukan sekedar tebakan Tukang Ramal Kampung di Ping IR Jalen. Akan tetap isi yang, demikian akhirnya Pek Hang menutup. Dalam pokok yang langsung mencemarkan namamu itu tidak terlihat jelas oleh kakek Voa. Orang ini pandai esih IR dan mukanya samar, samar, tapi katanya diamasi. Muda, L.I.C.I.K. lagi curang. Dan J.U.S.T.R.U. pemuda inilah yang telah menyamar sebagai dirimu untuk bermain G.I.L.A. dengan W.E.L.I. Tanda petik. Dan S.A.T.U. Satunya tanda yang dapat D.I.J.A. dikan bukti adalah luka di bawah D.A.G.U. Bukong berkata sambil mengepal Kante Injunya. Benar, J.A.W.Pek Hang, Voa Lojin mengatakan demikian seperti kata B.I.L.I. yang di temui Voa Lojin di tepi pantai waktu itu. Dan di mana sekarang B.I.L.I.? Apakah dia ikut kakek itu? Pek Hang menjeleng. Tidak. W.I.N.I.T.U. pergi seorang diri. Katanya hendak mencari musuh besarnya hingga dapat. Ahaha, mana mungkin Bukong berseru kaget. Dia tidak tahu S.I.A.P.A. J.A.H. 6 keparat itu dan dia tidak tahu pula di mana I.L.I.S. itu berada. Akan tetapi, Yap, Koko, dalam hal ini kau keliru. Meskipun kita semua sampai sekarang masih belum tahu S.I.A.P.E. muda yang pandai S.I.R. ini. Namun Voa Lojin tahu di mana beradanya pemuda itu. Ah, begitukah Bukong terkejut. Kalau begitu kita pergi ke S.A.N.A. sekarang J.U.G.A. Pemuda ini melompat B. Angun akan tetapi Pert Hang menggoyang tangannya. J.A.angan terburu-buru. Yap, Koko, petunjuk yang diberikan K.A. Kek Voa berlaku dalam beberapa hari yang lalu. Mungkin sekarang I.P.L.I.S. itu sudah tidak ada L.A.G. di sana. Ahaha, Bukong berseru kecewa dan dia bertanya lagi, menurut Voa Lojin, di mana waktu itu dia berada, Hang, Moi. Kakek Voa T.I.D.A. memberikan petunjuk yang J.A.L.S. Hanya dia memberitahukan bahwa orang yang dicari berada D.I. Sebelah Utara, J.A.W.B. Gadis ini. Bukong lalu termenung. Keterangan Pet Hang ini membantunya menyingkap tabir rahasia yang menimpa dirinya. K.I.T.A.ul Ahdi A.B. Ahwa Dalang yang berdiri di belakang peristiwa ini berjumlah empat orang, dan orang keempat adalah Yang. J.U.S. Teru merupakan tokoh langsung yang mencemarkan namanya. Wung, Sam T.C.I. Angkun agaknya telah menggunakan seorang yang pandai S.I.R. untuk mempengaruhi B.E.L.I. dan perbuatan pemuda itu berhasil. Diam, dia motaknya bekerja cepat. Dicobanya untuk mengingat, ingat S.I.A.P.A.K. iranya yang patut dicurigai sebagai pemuda itu. Kuilun, kah? Ahaha, tidak mungkin. Dia tahu bahwa pemuda putra OKC.I. Angkun itu tidak bisa S.I.R.C.A.D. pasti bukan K.K.K.S.I.U.L.I.N.I. Lalu S.I.A.P.A. kalau begitu? T.I.B. T.I.B. Bukong melompat bangun, ahaha, agaknya dia, hang, mau serunya dengan wajah gembira. Perkhang terkejut dan gadis ini J.U. Gami lompat kaget. Seruan T.I.B.A.T.I.B.A. dari pemuda itu membuat hatinya berdebar tegang da N.G.I. Rang. Maka cepat dia bertanya S.I. Apakah, yap, koko? Kau tahu orang itu? Ya, ya, ak-aknya dia. Dia es si apa? Murid Chang, gan es si on jean. Bukan, aip, li, es, tu, a, itu pandai, i, l, m, u, es, i, r. Maka tentu muridnya lah yang melakukan penyamaran itu. Ahaha, teidakah benar. Perkhang menjawab lemas dan gadis ini duduk kembali. Kakek Kavo A bilang bahwa pemuda N.I.T.I.D.A.K. atau hubungannya sama sekali dengan Changgan S.I.N.J.N. Juga, selain Tok S.I.M.S.I.N.L. yang menjadi murid perempuannya, I.P.L.I.S. tua itu T.I.D.A.K. mempunyai murid lain. Tebakanmu meleset, koko. Tanda petik. Bukong terbelalak dan akhirnya pemuda N.I. membanting tubuhnya dengan kesal. Bantahan gadis itu melumpuhkan kegembiraannya yang mirasa telah berhasil menemukan musuh besar dan kini dia memandang ke depan dengan Matt Mendelong. Hem, selain Changgan S.I.N.J.N. yang pandai I.L.M.U.S.I.R., lalu S.I.A.P. lagi yang patut kita curigai bukong nih ngeluh kecewa. Kalau dulu sebelum Datuk I.I. muncul, memang ku tahu ada seorang tokoh sesatel lain yang pandai I.L.M.U.S.I.R. Akan tetapi dia sudah tewas dan tidak mungkin dia yang melakukan perbuatan ini. Tanda petik. Pekong tertarik, S.I. Apakah, Yap, Koko? Apakah, Eh, H.H. Wah, benar, benar. Pasti dia, Yap, Koko, ketemulah sekarang S.I.A.P. orang ini. Tanda petik. Gadis itu mendadak melompat bangun dan melonjak-lonjak geirang sambil tertawa gembira seperti anak kecil mendapat kembang gula. Dan saking gembiranya berhasil menemukan orang yang dicari-cari itu, gadis ini lalu berteriak-teriak, Yap, Goanswe, musuhmu ketemu. Aku berani sumpah potong leher bahwa pasti J.A.H.6 inilah yang telah merusak namamu itu. Tanda petik. Bukong terkesiap dan pemuda ini melompat dengan metu bersinar. S.I.K. Gadis ini mengejutkan hatinya maka T.I. tak tahan laki dia untuk berdiam diri. Dengan suara gemetar dia lalu bertanya, Hang Moi, S.I. Apakah, Ye, Ang, Ka, Au maksudkan itu? Dan apakah kau yakin betul bahwa memang orang ini yang kaita C.A.R.I., cari? Pertang berhenti bersorak dan dengan senyum penuh kemenangan dia memandang Bukong sambil tersenyum manis. Dengan dada agak berombak dia lalu berkata, Yap, Koko, mana mungkin aku keliru? Tidak, tidak mungkin S.A.H.A.H. Bukankah orang yang kau maksudkan pandai S.I.I.R. dan telah tewas itu adalah Ang, Ilomo? Bukong mengangguk. Benar. Dari mana kau tahu? Tanda tanya-tanyanya heran. Ahaha, masa menduga begitu S.A.J.A. harus mencari keterangan dari orangnya lain? S.I.A.P.A.L.O.K. itu kok sesat yang pandai S.I.I.R. sebelum Chang, gan S.I.O.N. J.I.N.? Kukira hanya Ang, Ilomo itulah. N.A., dari S. inilah kita menemukan jawabannya. Tanda petik. S.I.A.P.A., Hang, Moi pemuda itu tertarik dan melangkah maju dengan hati bergebar. Jawaban agaknya sudah diambang pintu, maka tentu saja Bukong merasa tegang. Pek Hang tersenyum melihat ketegangan pemuda ini dan dia sengaja menahan, nahan keterangan. Dengan muka berseri diabahkan bertani A., Yap Koko, Mas A.Kau tidak tahu. Tidakkah dapatkah engkau menebaknya sendiri? Hang Moi, aku terlalu tegang menanti jiwawabanmu. Otak KKU keruh dan Tidak dapat berpikir panjang. Kalau seorang kau yang tahu, harap beritahukan segera. Baiklah, Gak I.S. ini menjawab. Dia bukan lain adalah. Pek Hang T.I.B.T.I.B. menghentikan kata, katanya karena mendadak Bukong mengangkat tangan kiri memberi isyarat. Ada apakah, Yap, Koko Gadis itu bertanya heran. Aku mendengar suara pakaian berkibar. Agaknya ada seseorang yang mengintai, akan tetapi suara itu sekarang telah hilang. Hem, baik, nanti saja ku cari dia dan sekarang lanjutkan kata-katamu tadi. Bukong berkata tenang dan Pek Hang sekarang yang menjadi tegang. Dia memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak, lalu menoleh ke kanan kiri, akan tetapi Bukong kembali mengangkat tangannya. Teruskanlah, Hang Moi, tidak ada apa-apa. Ucapan ini menenangkan hatinya dan mengusir kegelisahannya. Yap, Goan Sui berada di sini, untuk apa takut? Maka dengan suara mantap penuh keyakinan Pek Hang berkata tandas, dia bukan lain adalah murid Ang Ilomo sendiri, Yap, Koko. Hah Bukong melompat kaget dan memandang gadis ini dengan metel, terbelalak. Murid Ang Ilomo? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Memang di dalam cerita hancurnya sebuah kerajaan yang lalu, murid Ang Ilomo yang bernama Pou Kwei itu tidak pernah menampakkan diri. Inilah sebabnya mengapa tidak banyak orang tahu bahwa Ang Ilomo mempunyai murid. Maka tentu saja bekas jenderal muda itu terkejut sekali menerima keterangan ini. Pek Hang mengangguk. Benar, Yap Koko, aku berani bertaruh bahwa murid mendiang IPLIS2A itulah yang menyamar sebagai dirimu untuk membuat kekacauan. Dan hal ini memang tidak aneh. Kematian gurunya tentu membuat pemuda itu merasa dendam kepadamu. Maka bersama Wulsemta C.I. Angkun pemuda itu lalu menemukan akal kejah ini. Tanda petik. Tapi, mengapa aku T.I.D.A. pernah mendengar bahwa Ang Ilomo mempunyai murid? Dan kenapa pula ketika Ang Ilomo bertanding sampai tewas di tanganku, muridnya T.I.D.A. pernah muncul? Hang, Moi, dari manakah kau tahu tentang semuanya ini? Gadis itu tersenyum. Aku tahu dari mulut seorang perwira Wul yang kutangkap di dekat gedung O.K.C.I. Angkun, untuk mengorek keterangan ketika mencari dirimu yang tertawan Chang, Gan S.I.O.N. J.N. Perwira itu mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang membantu Wulsemta C.I. Angkun di samping Chang, Gan Sian Jin yang kini diangkat menjadi koksu. Tadinya ku kira pemuda yang dimaksudkan ini adalah Kui Lun, tapi ternyata bukan. D.I.A. mengatakan bahwa pemuda itu adalah murid Mendiang Ang Ilomo, dan tadinya aku sendiri T.I.D.A. tertarik oleh keterangan ini. Akan tetapi, ketika A.N.K.C.I. mengingatkan bahwa sebelum Chang, Gan Sian Jin masih terdapat seorang datuk sesat yang pandai S.I.R. dan sudah tewas S.I.A. Apalagi K.A.L.A.W. bukan Mendiang Ang Ilomo, dan kakek itu mempunyai seorang murid yang membantu Wulsemta C.I. Angkun secara diam, diam. N.A. S.I.A.P.A.L.A.G. kalau bukan dia. Keterangan panjang lebar ini membuat bukong tertegur dan akhirnya pemuda itu mengepal T.I.N.J. dengan metu berapi, api, keparat. Kalau begitu aku harus mencari manusia terkutuk itu dan membunuhnya. Desis niap penuh kemarahan. Benar, yap, koko, manusia berwata I.P.L.I.S. begitu memang harus kita C.A.I. Apalagi kau sendiri yang menjadi orang yang berkepentingan langsang. Dan tentang kemunculannya yang T.I. tak pernah nampak pada saat gurunya tewas di T.anganmu. Tentunya pada saat itu dia sedang pergi ke Istana Raja Mudayun Chang untuk menjalankan akal kejunya. Bukan, ah semua kesimpulan ini amat sederhana dan masuk A.K.L. Gigi bukong berkerot. Semakin lama dia menjadi semakin jelas akan urayan G.A.D.S. ini dan tentu saja dia marah sekali. Pantas kalau begini. Pada saat Angi Lomo terbunuh, muridnya yang berhati keji itu tentu lalu berunding dengan Wu, Semtra C.I. Angkun dan dari hasil perundingan empat orang inilah dihasilkan sebuah telur busuk. Dia pada waktu itu masih S.I. buka menghantam pasukan musuh, maka teidaklah sukar bagi murid Tang Ilomo itu buat memasuki Istana Yun Chang. Dan dengan bantuan esihirnya, W.E.L.I. terjatuh di tangannya yang menganggap pemuda ini sebagai Yap Goan Suwe. Sungguh hasil kerja yang rapi dan bagus tetapi keji. Dengan demikian, karena murid Tang Ilomo itu sendiri memang telah membuatnya sedemikian. Rupa sehingga Yun Chang akan mengetahui perjinaannya bersama selirnya Ye Ang Cantika dan Amat Disai Ang itu, terjadilah perpecahan di antara Raja Muda Yun Chang dengan Yap Goan Suwe. Ini berarti memukul kekuatan kerajaan Yueh dari dalam karena Yun Cheha Ang tentu akan menghukum general mudanya yang berjina itu. Dan di samping ini, nama Yap Goan Suwe yang terkenal gagah perkasa itu otomatis haanjur berantakan di mata orang karena tertangkap basah ketika sedang melakukan permainan ceintanya di kamar selir Yun Chang. Sungguh siya satye yang amat keji. Bukong berseru penuh kemarahan dan mukanya merah padam. Hang, moi, kalau begitu aku akan menemui Wu, Semta C.I. Angkun dan membunuh mereka, Je Uga sekalian mencari murid Tang Ilomo itu. Perk Hang terkejut. Apa? Kau hendakkah mendatangi Wu Semta C.I. Angkun yang berada di Kota Raja? Ah, Yap Koko, hal ini amat berbahaya seali. Semenjak lolosnya para penyerbu, Kota Raja dijaga semakin kuat, Je Uga Chang, Gan Esion Jein berada di sana. Bagaimana seorang D.I.R.I. kau hendak ke sana? Aku T.I. takut, aku akan berhati-hati. J. Awap pemuda ini dengan suara keras. Akan tetapi titik. P.I. Hang ragu, ragu dan pada saat itulah T.I. Pa, T.I. Babu Kaong membentak sambil melompat ke kiri. S.I. apa di S. itu? Hayo keluar. Tangan kanan bekas J.N. Ramuda ini menampar dan semak beluk ar itu roboh terpukul angin pukulannya yang kuat. Sesosok bayangan putih berkelebat dari tempat gelap dan terdengar seruan nyaring yang ak-ak gemetar, Yap Goan suetahan seranganmu. Tanda petik. Dan di tempat itu, di bawah S.I. Narbulan yang baru muncul di langit yang bersih tanpa awan, Seorang gadis cantik K.J. Elita berpakaian putih berdiri dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Dua orang ini terkejut bukan main dan mereka mengeluarkan seruan kaget sampai Mi lompat mundur ketika mengenal S.I. Apa gadis itu yang bukan lain adalah S.I. U. L. I. Adani A. Kau, kau tanda seru bukong tergagap dan pemuda ini tertegun tak mampu melanjutkan kata-katanya. S.I. Pasang Matania terbelau adean ketika T.I. B.T.I. B. Matania membentur lengan kir yang kosong, Pemuda ini merasa seperti disambar petir. Eli, moi, lenganmu-lenganmu. Itu, buntung bukong terkejut setengah mati dan tenggorokannya seperti dicekika. S.I. U. L. I. menenangkan perasaannya yang seperti diremas dan gadis ini melangkah maju. Sejenak dua pasang metu beradu P. Adang dan J. Antung gadis ini tergetar. Dia melihat betapa S.I. N. R. C. Intakasih T.I. B. Tiba memancar terang dari metu pemuda penuh kerinduan, penuh kemesraan dan penuh keharuan. Tentu saja P. Hong juga melihat semuanya ini dan gadis itu merasa tertusuk. Kehadiran S.I. U. L. I. yang amat mendadak di tempat ini sungguh mengejutkannya. Sebenarnya, semenjak putri O. K. C. Yang Kun ini membuntungi lengan sendiri atas permintaannya, hati P. Hong sudah merasa tidak enak sekali. Tadinya hal itu dilakukan karena ia menduga bahwa S.I. U. L. I. pasti akan menolak. Siapa sangka, murid mendiang Mo Itai Hou itu benar-benar melaksanakan permintaannya dan membuntungi lengan kiri untuk penebus dosanya terhadap Yap Go An Sui. Dan kini, tiba-tiba saja gadis ini muncul di tempat itu. Kalau Bukong tahu bahwa Siuli membuntungi lengan atas permintaannya, ia tidak tahu bagaimanakah reaksi pemuda itu. Maka hal ini membuat P. Hong tegang sekali dan diam-diam jantungnya berdebar kencang. Yap Go An Sui. Siuli menundukkan mukanya dan berkata, Dengan suara gemetar, anak seorang jahat sudah sepatutnya menerima hukuman seperti ini. Untuk apa? Diharankan? Aku sudah mendengar semua percakapan kalian dan apa yang dikatakan oleh Adi Hang memang benar. Ayah bersama rekan-rekannya telah melempar fitnah keji kepadamu, Dan itu semua mereka lakukan karena menurut mereka, Ini hanyalah sekedar Siasat untuk mengalahkan kerajaan Yueh yang terlalu kuat kalau kau masih berada di sana. Itulah sebabnya maka dicari suatu AKL bagaimanakah karanya agar engkau tidak lagi membantu Yueh. Engkau terlalu kuat untuk dikalahkan begitu saja, Maka ayah lalu menemukan Siasat In'i dan terjadilah semuanya seperti apa yang telah kau alami. Tanda petik. Pucat wajah pemuda In'i dan dia memandang gadis itu dengan metu, terbelauak. Bukong tak mampu mengeluarkan suara karena perasaannya semakin terpukul hebat. Kalau tadi yang dikatakan petang adalah sekedar dugaan, Kini apa yang dikataan S.I.U.L.I. adalah pengakuan sebenarnya. Tentu saja Bukong terpaku. Dia tak tahu bagaimanakah perasaannya sendiri pada S.A.T. itu, Perasaan yang bergolak dan bercampur aduk T.I. tak karuhan. Ada rasa marah, benci, denam akan tetapi J.U.G. ada rasa kaasih, Iba dan terharu melihat nasib kekasih Nia yang mempunyai ayah semacam itu. Gadis In'i telah berhianat terhadap ayah sendiri karena pengakuannya itu Akan membuat kedudukan ayahnya terancam pembalasan dendamnya. Akan tetapi gadis itu sendiri J.U.G. pernah menghianatinya ketika Pura, Pura membantu Yuih padahal sebenarnya merupakan Mette, Mette Wu yang diselundupkan ke pasukannya. Gadis In'i mengalami posisi Y.A.ng Luar Bayas Arsulitnya, Sebentar condong ke ayah namun sebentar kemudian condong kepada dirinya. Dan hal ini membuktikan bahwa hingga S.A.T. in'i pun J.U.G. C.I.N. takasih Di dalam hati gadis itu tidak dapat dilenyapkan. Eli, moi. Suara bukong J.U.G. gemetar dan pemuda In'i melangkah maju terhuyung, Huyung, matanya N.A.N.ar memandang ke depan, Betapa buruk nasibmu, betapa buruk naesib kita. Ohaha, Dewi Walas Asih, dosa, dosa apakah yang dulu telah kami perbuat? Eli, moi, ayahmu memang kejam, dan dia telah merusak namaku sedemikian rupa. Tidak patutkah kalau aku membalas semua kejahatannya In'i? Tidak bolehkah aku membalas dendam dan membersihkan namaku dari kecemaran? Tuhan, mengapa Engkau membuat keadaan kami menjadi begini? Bukong mengeluh dan akhirnya pemuda In'i tak dapat menahan diri lagi, menubruk gadis itu dan mendekapnya kuat, kuat dengan hati remuk penuh kedukaan dan kebingungan. Sudah lama dua orang kekaesih yang saling mencinta In'i tidak berjumpa. Semenjak bukong terfitnah, S.I.U.L.I. sendiri lalu meninggalkan wudan bersunyi diri merenungkan nasibnya yang buruk di lembah bambu kuning. Meskipun di dalam hati gadis In'i tidak dapat menyetujui kera, kera kotor yang dilakukan ayah Nia, akan tetapi orang tua tetap orang tua. Dan inilah yang menyulitkannya. Keadaan ini menjepit kedudukannya diari dua arah. Semenji ak-efitna kejiang didalangi oleh ayahnya bertiga, S.I.U.L.I. sadar bahwa ayahnya memang bukan orang baik-baika. Dan kenyataan ini malah menonjolkan pribadia, Goan Suwe yang gagah perkasa dan yang T.I.U.Suka melakukan soalat T.I.Pucurang. Kenyataan ini malah membuat pantangannya terhadap pemuda itu semakin T.I.G.I. dan kekaguman serta ceinta kasihnya terhadap jenderal muda itu meningkat. Betapa gagahnya pemuda itu, betapa mengagumkan. D.A.N. seorang pemuda yang demikian gagah perkasa dan mengagumkan dirusak namanya oleh ayah Nia sendiri. S.I.A.P.A.T.I. daakan berduka. Ma'a tanpa dapat ditahan lagi G.A.D.S. ini pun menjadi basah matanya dan sejenak tubuhnya menggigil di pelukan pemuda itu. Betapa erindunya ia akan suasana seperti ini, merasakan dekat ankek asih dan belayan sayang Nia. Namun T.I.B.T.I.B.A. dalam kesuraman air mati ini S.I.U.L.I. melihat sorot mati lain sedang memandangnya berapi, api. Seketika gadis itu terkejut dan sadarlah dia bahwa di tempat ini masih terdapat orang lain dan orang ini bukan L.A.N. adalah Pekheng, A.H.H.S.I.U.L.I. berseru dan cepatia merenggutkan dirinya, terlepas dari pelukan pemuda itu. Dengan muka pucat gadis ini melompat mundur dan dengan suara gagap dia berkata, Yap, Goanswe, apa, apa yang kau lakukan ini? Aku adalah putri musuh besarmu. Tidak ingatkah engkau? Dan kau, kau titik ahaha. Tanda petik. S.I.U.L.I. mundur-mundur dan karena lengah, ia tidak tahu betapa di belakangnya terdapat tanah legok. Dan ketika kainya menginjak bagian kosong ini, tanpa ampun lagi tubuhnya terjengkang. Eli, boi. Bukong berseru dan pemuda ini melompat menyambar lengan gadis itu. Tapi karena dia lupa bahwa tangan kiri gadis itu buntung, maka yang tertangkap atalah lengan baju yang kosong melompong. Bright lengan baju itu robek di dalam cengkeraman Bukong sementara S.I.U.L.I. sendiri tetap terjerumus di lubang itu. Bukong terkejut dan pemuda ini berdiri terbelalak, melihat betapa dengan muka pucat kekasihnya itu melompat dan terhuyung, huyung memandang dirinya dengan air metu bercucuran. Yap Goanswe, jangan sentuh aku lagi. Aku adalah musuhmu. Dengarkah ini? Aku adalah musuhmu. Sekali kau bersikap kurang ajar, aku akan membunuhmu. Eli, boi. Diam. Gadis itu membentak. Aku bukan adikmu, aku pun bukan pula kekasimu. Tahukah engkau? Maka, sekalilah ikau bicara yang teidaka-teidaka, aku teida akan segan, segan menyerangmu biarpun kau berkepandayan jauh lebih teinggi dariku. Tanda petik. Ahaha Bukong tertegur dan teiba, teiba angin halus berdesir di sampingnya. Ketika dia menoleh, barulah pemuda ini terkejut melihat Pek Hang telah berdiri di sampingnya dengan pandangan dingin. Yap Goanswe, Pek Hang berkata dean merobah sebutannya dari Yap, Koko menjadi Yap, Goanswe, kalau ia sendiri sudah mengakui diri sebagai musuh, kenapa kau bersikap lemah begini? Di mana kegagahanmu? Di mana kejantananmu? Orang telah bersikap kasar kepadamu, maka teidak selayaknya ka alau engkau terus mengalah. Akan tetapi, akan tetapi ia bukan musuh kita, Hang Moi Iateidaka ikut apa, apa? Ayahnya lah Hayang. Menjadi musuhku, bukan dia. Tanda petik. Hem, teidakka ingatkah engkau ketika gadis ini berhianat kepadamu? Ketika ia menyelundup sebagai matu-matu di pasukanmu. Namun itupun ia lakukan karena perintah hayahnya. Tanda petik. Perintah atau bukan, dia yang melakukan pekerjaan ini. Apakah teidakka bisa dianggap musuh? Pek Hong berkata marah dan gadis yang diam-diam sudah marah menyaksikan adegan te-adik ini menjadi semakin naik darah mendengar bantahan-bantahan Bukong yang merupakan pembelaan terhadap Putri Panglima O.K.I. Dan ia tahu apa yang menyebabkan pemuda itu berbuat demikian. Tentu Cinta kasihnya yang tumbuh kembali. Bukong memandang murid Tabok Hwasho ini dengan metode buka lepar, lebar. Dari semua ucapan gadis ini dia merasakan tekanan, tekanan tajam dan baru setelah dia melihat muka yang merah serta setasang M.T.I. yang berapi, api itu pemuda ini terkejut dan sadar. Tentu saja dia merasa seakan, akan diguyur air dingin. Ahaha pemuda itu berseru tertahan dan melangkah mundur setindak. Sekarang dia melihat kenyataan ini, kenyataan yang membuatnya bingung. Tadinya, karena kurang memperhatikan, dia bicara dengan murid Tabok Hwasho itu sebagai seorang sahabat. Tapi, setelah kini sadar bahwa gadis itu sendiri tidak menganggapnya sekedar sahabat belaka, tentu saja hatinya terkesiap dan terguncang. Yap Goanswe, T.I.B.T.I.B.S.I.U.L.I. berkata sambil melangkah maju, apa yang dikatakan oleh calon istrimu itu benar. Kenapa kau menjea dilemah begini? Seorang laki, laki sejati dapat mengambil keputusan berdasarkan kenyataan, bukan hanya menuruti perasaan hati nurani sendiri. Kalau kau tetap bersikap begini, mana mungkin K.A.U.K.L.A. dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani orang? Ayahku adalah musuh besarmu, ini kenyataan. Dean aku adalah putrinya. Inipun kenyataan. Kalau engkau tidak menganggapku musuh, maka akulah yang akan menganggap dirimu sebagai musuh karena engkau adalah musuh besar orangtuaku. Tanda petik. Kata-kata ini seperti pisau berkarat yang menusup perasaan bukong dan pemuda ini mengeluh perlahan. Tubuhnya menggigil dan kakini agak metar seperti orang sakit demam. Dan S.I.U.L.I. lalu melanjutkan, kini menoleh kepada Pet Hong yang memandangnya dengan metu berapi-api itu, dan engkau, adik Hong, semoga engkau tidak soal harah dalam melempar kebencianmu terhadap seseorang. Apabila orang itu memang patut kau benci, bencilah berdasarkan kebenaran, bukan hanya karena luapan hati nurani yang berlebih-lebihan. Hal ini perlu kau ingat agar kelaka AUT tidak mengalami kesengsaraan dalam menempuh hidup yang penuh kedukaan ini. Nah, kukira cukup sekian perjumpaan kita dan moga, moga kalian berdua dapat hidup bahagia. Gadis itu membalikan tubuh, lalu melompat pergi menyembunyikan hatinya yang berdarah dan air matah yang semakin dras mengucur membasai pipinya. Pet Hong tertegur dan kata, kata Putri Panglima OK itu seakan menampar mukaan ya. Bencilah berdasarkan kebenaran, bukan hanya karena luapan perasaan diri pribadi yang berlebih-lebihan. Kata-kata ini tepat menghunjam di sanubarinya dan merupakan es indiran tajam bagi dirinya. Dia tahu apa yang dimaksudkan S.I.U.L.I. dalam kata-katanya itu. Dan tentu saja dia merasa tidak enak sekali. Kalau A.U.I.P., Goan Suwe dan S.I.U.L.I. saling mencinta, sudah benarkah kakalau dia marah, marah. Terhadap saingannya itu dan membencinya sedemikian rupa sehingga gadis itu mengalami kesengsaraan benarkah esik apnya N.I. Memang sudah sepatutnya kah gadis itu dibenci hanya karena luapan emosinya belak A? Jika dia mau bicara secara J.U.J.U.R., J.A. wabanya adalah T.I.D.A. Namun kenyataan N.I. terlalu pahit baginya, terlalu berat dan sukar. Maka sejenak gadis N.I. termangu, mangu, memandang kakai pergian putri panglima oke itu dengan metu, tak berkedip. Akan tetapi lain halnya bagi bukong sendiri. Begitu S.I.U.L.I. memutar tubuh dan meninggalkan mereka, pemuda N.I.T.I.B.A., T.I.B.A. berteriak sambil mengejar, Eli, moi, tunggu dulu. Tanda petik. Gerakan gadis itu tertahan dan kainya menegang kejang, tampak terkejut dan menggigil. Dia memang berhenti, namun sama sekali T.I.D.A. mau menoleh ke belakang. Yap Goanswe, kau memanggilku ada keperluan apakah tanianya dengan suara gemetar. Bukong berkelebat dan pemuda N.I. berdiri di sebelah kiri gadis itu yang tetap T.I.D.A. mau. Menengok dan memandang lurus ke depan seperti patung hidup. Eli, moi, bukong berkata dengan nap A.S. terengah dan menyentuh lengan baju kiri yang kosong itu dengan J.R.I. tangan menggigil. Aku hendak bertanya, S.I. apakah yang membuntungi lenganmu ini? S.I. apa? Perlahan-lahan wajah yang sayu itu menoleh, pucat dan air matu deras membanjir di kedua pipinya. Yap Goanswe, perlukah pertanyaanmu itu ku jawab? Bukong seperti diremas perasaannya dan dengan suara seragam menjawab, perlu, Eli, moi, perlu sekali. Tanda petik. Untuk apakah gadis itu bertanya? Untuk membunuh orang yang telah berlaku keji terhadapmu ini. Tanda petik. Ahaha tanda seru. S.I. U. L. I. menyurut mundur dan tubuhnya gemetar. Yap, Goanswe, aku adalah musuhmu. Kenapa kau ikut memperdulikan A.S. ibetku? Karena aku hendak membalas budemu yang telah kau berikan lewat dewa monyet. Tanda petik. Ahaha kembali gadis itu berseru dan teiba, teiba S.I. U. L. I. terkekeh menyeramkan. Yap, Goanswe, kalau kau ingin tahu S.I. apakah yang membuntungi lenganku ini, nah dengarlah. Orang yang berlaku keji seperti yang kau katakan cat i bukan lain adalah diriku sendiri. Nah, dengarkah engkau? Akulah ye yang telah membuntungi lenganku sendiri ini, hai hai hit kah he he he. Tanda petik. Gadis itu terkekeh, kekeh dan bukong miremang bulu tengkuknya. Kagetnya Bukan Kepalang mendengar je awaban itu dan dia terhenyak tak mampu bersuara. Sejenak dia seperti mendengar petir di S.I. Angbolong, akan tetapi dengan cepat dia telah dapat menguasai diri L. A.G. Apa? Kau sendiri, Eli, Noi. Tanianya kaget. Mengapa? S.I. apa yang menyuruhmu? S.I. U. L. I. T. I. B. T. I. Pa membalikkan tubuh, ketawanya yang mirip kuntilanaka menangis itu sekonyong-konyong berhenti. Dengan metu bersinar, S.I. nar gadis ini menjawab. Yap, Goanswe, pertanyaanmu sudah kelewat, J. A.U. Ini adalah urusan pribadiku sendiri, pantaskah kau bertanya. Urusan pribadi orang lain? Tidakkah ada yang menyuruhku, ini semua adalah keinginan hatiku sendiri. Nah, cukup, J. Angan mengganggu kulak I. Tanda petik. Gadis itu mengebutkan lengannya dan menghilang di kegelapan malam. Bukong termangu, mangu, wajahnya pucat dan dia mengepal T.I. mencuta T.A.U. apa yang harus dilakukannya? Mengapa dia membuntungi lengan sendiri? S.I. apa yang menyuruhnya? Masa tanpa sebab dia memotong lengan sendiri seperti orang geila? Pertanyaan ini bertubi-tubi memenuhi pikirannya, namun meskipun dia memeras otak sampai Tua Agakni A.J. U. G. T.I. D. A.K. akan berhasil memecahkan rahasia yang luar biasa gajilnya ini. Yap, Goanswe, apa yang dikatakan oleh G. Adis itu memang benar. Bukan orang lain yang membuntungi lengannya, melainkan dia sendirilah, T.I. Ba. T.I. Ba. Pek Hang maju menghampiri dan berkata perlahan di samping pemuda itu. Suara yang demikian dekat ini bagi Bukong seakan-akan sayup sampai dia atangnya. D. Ia masih kaget mendengar jawaban S.I. U. L. yang demikian mengejutkan, maka seperti orang T.I. D. Kasadar dia pun lalu bertanya, mengapa dia melakukan hal itu? Masa gadis itu menyuruh dirinya sendiri untuk membuntungi lenganya? T.I. D. Dalam hal ini pengakuannya bohong. Seruan lantang yang dikeluarkan P.H. mengagetkan Bukong dan kalau T.I. D. Ia seperti orang L.I. Lung, adalah sekarang dia seperti disengat tular berbisa dan sekat Ika pemuda ini membalikan tubuh. Apa katamu, Hang, moi serunya terbelalak. Pengakuannya bohong. Jadi betul bahwa ada orang lain yang menyuruhnya untuk membuntungi lengan kirinya itu? Bukong sudah mengepal T.I. Inju dan dia mulai menduga-duga bahwa agak N.I. Aka alau bukan oke C.I. Angkun sendiri, pentulah K.I. Lung yang bertindak sebagai pengganti guru. Kalau hanya masalah gadis itu J.A. Tuh C.I. Inta kepadanya kemudian dihukum buntung lengan, inilah hukum kelewat. Batas S.K.I. L.I. dan dia akan menghajar orang yang bertindak kejam itu. Pek Hang mengangguk dan gadis ini memandang penuh selidik dan macu bersinar aneh. Betul, Yap Goanswe, orang lainlah yang menyuruhnya, bukan atas keinginannya sendiri. Dan kau tahu S.I. A.J. A.H. 6 keparat itu Bukong bertanya setengah berteriak. Pek Hang kembali mengangguk. Benar, aku tahu, J. Awapnya tenang. S.I. apa Bukong terbelalak dengan meti merah? Akan tetapi gadis ini T.I. tak segera menjawab. Yap Goanswe, kalau aku memberitahukan orang itu, hendak kau apakankah dia? Bukong menggeram. Aku hendak menghancurkan kepalanya. Desisnya penuh kemarahan. Oh, begitukah Pek Hang tersenyum getir? Yap Goanswe, jika kau mempunyai niat demikian, agaknya keinginanmu terkabul. Ketahuilah, orang. Yang menyuruh S.I. U. L. I. membuntungi lengan niat itu bukan lain adalah. Oke C.I. angkun sendiri Bukong memotong tak sabar. Bukan, gadis itu menggeleng. Jahan M. keparat yang kau maki tadi bukan lain atalah diriku sendiri. Akulah yang menyuruh S.I. U. L. I. membuntungi lengannya sebagai penebus dosa. Tanda petik. Hah tanda tanya. Kalau ada geledek menggelegar T.I. Ba, T.I. Ba di pinggir telinganya agak niat pemuda itu T.I. da akan sekaget ini. Jawaban yang di luar dugaan itu benar, benar membuatnya terkejut bukan main dan Bukong sampai mencelak ciauh dan punggungnya menabrak sebatang pohon hingga roboh. Kau, kau Bukong menuding dan telunjuknya menggigil, tubuhnya terhuyung-huyung melangkah ke depan dengan metu beringas. Dia memandang gadis ini seperti orang memandang setan di dalam gelap, penuh kemarahan dan penuh kebencian. Membayangkan betapa gadis itu menyuruh S.I. U. L. I. membuntungi lengannya sebagai penebus dosa, kemarahan pemuda ini memuncak. Penderitaan S.I. U. L. I. sudah cukup berat, dan masih harus ditambah lagi dengan perbuatan Pek Hang ini. Kuan Pek Hang, kawan Ita Keji. Ada hak apa kau menjadi hakim atas diri Gat I.S. yang bernasib malang itu? Tidakkah cukupkah kesengsaraan yang dideritanya? Apalagi yang mendorongmu sampai hati melakukan kekejaman ini? Terkutuk. Kau manusia I.L. I.S. berhati culos. Karena cemburu kau melakukan perbuatan itu. Kau menghancurkan hidupnya, kau membelah ji antungnya yang sudah berdarah. Semakin lama bukong semakin meluap kemarahannya dan T.I. Ba, T.I. Ba pemuda ini memekik sambil melompat maju. Tangan kanannya bergerak menampar dan angin pukulan yang kuat menyambar gadis itu. Pek Hang berdiri terbelalaka, wajahnya sepucat kertas menerima cercaan yang kasar itu dan gadis ini mengeluh T.R. tahan. D.I.A. memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi pemuda itu, namun toh dia tak kuat C.U. G. Lontaran kataka atap pedas yang dikeluarkan. Pemuda ini menusuk hatinya dan membuat tubuhnya gemetar. Maka ketika tamparan itu T.I. Ba, gadis ini sama sekali T.I. Daka menolak, C.U. G. T.I. Daka berkedip, memandang seperti orang kehilangan ingatan. Pelaks. Tamparan ini keras sekali dan kontan tubuh gadis itu terpelanting roboh. Peipinya seketika bengap dan bibirnya pecah berdarah. Bukong yang mati gelap itu agak Nia menjadi semakin beringas ketika melihat darah segar dan pemuda Nia menggereng sambil menggerakkan tangannya kembali. S.I. Kap Nia Nia mengingatkan orang akan seekor harimau yang kelaparan dan kini melihat dia jeng segar. Namun, sebelum pukulan kedua kali Nia Nia menyambar, T.I. B. T.I. Ba berkelebat sebuah bayangan putih yang luar biasa cepatnya. Gerakan bayangan ini seperti IPLIS saja, begitu T.I. Ba lalu mendorongkan lengannya perlahan menahan tamparan pemuda itu, kemudian melesat ke depan dan menghadang dalam waktu sekejap saja. Aneh, bukong T.I. Ba, T.I. Ba merasaan suatu tol akan tenaga halus yang luar biasa kuat Nia menahan pukulannya deansi konyong, konyong telapak tangannya disentuh benda dingin. Sentuhan ini amat mengejutkan karena T.I. Ba, T.I. Ba saja seluruh tenaga yang asyap bergetar di tangannya mendadak lenyap tak bertenaga lagi. Tentu saja murid malaikat gurun neraka ini mencelos. Totokan L.I. Ba berupa usapan J.R.I. yang mengandung hawa dingin itu telah melumpuhkan dirinya dan hebatnya, dia sendiri T.I. da sempat melihat wajah bayangan putih yang berkelebat seperti IPLIS itu. Ahaha bukong berseru kaget dan pemuda N.I. tertegun. Sentuhan benda dingin tadi bukan hanya melumpuhkan tenaga Nia belakal, tetapi J.U. ga sekaligus mendinginkan kemarahannya yang bergolak. Usapan lembut berhawah dingin itu ternyata memiliki kemujijatan luar biasa, menyadarkannya dari hawa nafsu IPLIS yang hampir saja membuatnya sebuas binatang liar. Dan pada saat pemuda ini bengong di tempatnya, terdengarlah suara halus dibalikah sebatang pohon, Yap, Goanswe, kemarahan tanpa perhitungan adalah kesesatan. Melupakan Budi mengingat kesalahan adalah kemurtadan. Bagaimana kau hendak membunuh orang yang telah menolongmu dari tangan maut? Anak muda, sadarlah. Usir segala benci dan dendam di hatimu. Jauhkan segala kedengkian dan tanamlah segala kebaikan. Apa yang terjadi adalah kehendak yang maha kuasa, bagaimana kau akan menolaknya? Teiba-teiba di samping pohon tadi muncul seorang berpakaian putih yang wajahnya tertutup halimun. Bukong terkejut dan dia memandang manusia luar biasa itu dengan mata terbuka lebar dan penuh tanda taniya, akan teapi petang yang melihat kehadiran orang ini sudah cepat menjatuhkan diri berlutut sambil menangis terseduh-seduh.